Intro Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bertemu kembali dalam Renungan Harian pada hari ini bersama saya Esther Selihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Judul Renungan Harian kita pada hari ini adalah Bersih. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ayat 2 dari firman tadi berbunyi demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kata yang menarik adalah kata bersih. Kata bersih dari kata Yunani kathairo yaitu dibuat menjadi murni. Demikian juga dalam ayat 3 Yesus berkata Maka kamu sudah bersih, dibersihkan, atau dimurnikan. Bila itu dikenakan pada kita umatnya maka menjadi bermakna dimurnikan, dikuduskan, dibenarkan, diutuhkan kembali sebagai gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu kita baru saja merayakan hari raya Pasca. Pasca bukan sekedar perayaan seperti sebuah perayaan ulang tahun. Tetapi Pasca adalah sebuah perayaan iman yang mengajak kepada setiap kita untuk menghayati kembali hakikat diri dan hidup kita sebagai umat Allah. Karena Pasca, karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus maka kita memahami bahwa hidup kita telah dikembalikan sebagai gambar dan rupa Allah yang tadinya rusak, kotor, menjadi utuh, menjadi murni, menjadi bersih. Kita adalah umat yang dibenarkan oleh Yesus Kristus melalui Yesus dan di dalam Yesus Kristus. Layaknya sebuah emas yang dimurnikan. Itulah hakikat diri kita yang telah menerima penebusan Yesus Kristus. Sudah bersih. Apakah dengan demikian kita menjadi manusia yang tidak berdosa? Oh tentu saja bukan demikian Bapak Ibu sekalian. Hakikat kita yang diciptakan sebagai gambar Allah itulah yang dimurnikan, yang dibersihkan, yang diutuhkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi memang kita masih bisa saja hidup di dalam dunia ini dan masih bisa berdosa. Dalam ayat 3, Yesus mengatakan kamu telah bersih. Kata bersih disini bermakna sudah murni sebagai gambar Allah. Tetapi tentu saja kita juga bisa, masih bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yesus memberi perumpamaan tentang pohon anggur yang bila hendak berbuah lebat maka ranting-rantingnya harus dibersihkan dan ranting yang tidak berbuah harus dipotong dan ranting yang berbuah itu harus dibersihkan berarti bagian dari ranting yang kotor mungkin ada yang berjamur dan juga sekaligus bagian daun-daunnya terutama daun yang jelek, daun yang berkutu, daun yang tidak sehat itu harus diproses agar berbuah lebih banyak. Apakah maksud pernyataan Yesus? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Yesus hendak mengajarkan bahwa sebagai ranting kita adalah gambar dan rupa Allah tetapi memang sebagai gambar dan rupa Allah kita ini pernah hancur, rusak, kotor karena dosa. Melalui dan di dalam Yesus Kristus maka kita sebagai gambar Allah dimurnikan kembali. layaknya ranting yang dapat berbuah lebar bila bagian yang berjamur, yang berkutu, yang mengganggu proses berbuah termasuk daun-daunnya harus dibersihkan dan itu sudah dibersihkan oleh Yesus. Kebangkitan Yesus membuat kita menjadi orang yang bersih, yang murni. Hakikat sebagai gambar Allah telah disempurnakan dalam dan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. tetapi tentu saja seperti ranting yang sudah dibersihkan masih saja dapat tumbuh daun-daun kering, daun-daun berjamur, daun-daun berkutu karena itu harus terus-menerus dibersihkan. Upaya pembersihan itulah yang disebut pertobatan, penyesalan, dan perlu permohonan pengampunan dosa setiap saat dalam hidup kita. Daun-daun atau hal kotor yang menempel pada ranting itu bisa saja kebencian, kelicikan, niat untuk sengaja menjatuhkan sesama, kekhawatiran, putus asa, dan masih banyak hal lain yang harus kita pangkas. Dan untuk itu perlu kejelian dan kepekaan dari kita. Hal apa saja yang harus kita pangkas agar sebagai ranting yang murni kita tumbuh baik dan berbuah. Karena itu Bapak Ibu sekalian dan Saudara-saudara sekalian hidup kita yang telah bersih, telah murni karena Kristus perlu kita pelihara melalui firman Tuhan yang senantiasa harus terus-menerus mengisi hidup kita. Hari ini mari kita isi hidup kita dengan firman yang telah kita dengar hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton!